1,10 USD ya Maka setelah IPO, inilah harganya yang kita dapatkan Dengan beli 1 lot, 1000 lembar x 1,10 USD 11 juta, maka setelah IPO 1 lot kita sudah berharga tinggi Jual 1000 lembar kita, kalikan saja sampai 30 USD Atau sampai 50, maka 1 lot kita 11 juta Setelah IPO, bisa mencapai 30.000 USD 300 juta Fantastis gak Bapak Ibu? Inilah ilmunya Ilmu saham yang pra-IPO Memberi saham yang belum IPO adalah ilmunya untuk merupakan hidup Ilmunya untuk menjadi orang kaya Maka kenapa ilmu ini tertutup untuk menengah ke bawah Ilmu ini mahal Bapak Ibu Makanya di Indonesia, banyak rakyat yang tidak mengenal tentang saham Ada berita di TV tentang saham kita dengar di berita bisnis Saham ini netron, saham ini, saham ini, perusahaan ini Data kita yang tak ngerti Ah mengganggu saja di siaran Jatilah beli sinetron Baru sedap Benar gak? Tak tahu Tak tahu Jadi saya kasih ilmunya ya Bapak Ibu ya Saham itu ada dua macam Satu, saham yang belum IPO Dua, saham yang sudah IPO Saham yang belum IPO kiri-kirinya adalah Harganya masih murah Dijual dengan harga perdana, harga istimewa Tapi kalau saham yang sudah IPO Sudah kupabrik, sudah listrik Harganya mahal karena sudah dikenal Sudah mulai umum Saham yang belum IPO Itu informasi tertutup Tidak diketahui oleh masyarakat umum Sedangkan saham yang sudah IPO Sudah listrik, kupabrik Informasi bebas bisa diakses oleh semua orang Saham yang belum IPO Tidak dijual banyak Jumlahnya sedikit Hanya sekian juta lor Esk, seratus juta lor Tapi kalau saham yang sudah IPO Sudah listrik, kupabrik Jumlahnya bebas Mau kita beli, mau berapa banyak Berapa juta lor Boleh Saham yang belum IPO Harganya Start naik, start naik, start naik Kuota lor terjual habis sahamnya Naikkan harga Kuota lor terjual habis Menaikkan harga Harga saham yang belum IPO Tidak akan pernah turun Dia akan naik terus Inilah yang disebut Saham yang paling aman Tapi kalau saham yang sudah IPO Sudah listrik, go public Harga sahamnya Naik turun Naik turun Naik turun Maka saham ini disebut Saham beresiko Untung segede-gede-nya Rugi Segosar-gosarnya Ya saham-saham yang IPO ini lebih banyak Adalah orang-orang yang suka gambling Karena lebih bermain Dan di took spot jantung Ya dan ini banyak Memakan torban di seluruh Indonesia Ada yang banyak Hartanya habis Mau bunuh diri Gilalah Streslah Itulah saham-saham yang beresiko Ya jadi Bapak dan Ibu Dua ilmu ini Saham yang belum IPO Dengan saham yang sudah IPO Buang jauh-jauh saham yang sudah IPO Tidak usah kita belajar yang beresiko Cari saham yang aman Pelajari Cari ilmu Baca buku Cari terus Ya kan Bagaimana kita dapat informasi saham yang belum IPO ini Karena ilmu ini bagus Ilmunya untuk merubah hidup Ilmu untuk menjadi orang kaya Saya kasih contoh Bapak dan Ibu Tahu yang namanya Telkom Telkom tahu? Telkom Waktu dijual saham perdana yang untuk belum IPO Masih murah 500 sampai 600 rupiah Perlebar saham Ya Tapi saya tanya Bapak dan Ibu Ada gak yang tahu Waktu itu dijual saham Belan IPO-nya Telkom masih murah Beli gak waktu itu? Ada tahu? Enggak Tak ada satupun yang hadir di ruang ini Artinya terbukti apa kata saya Saham yang belum IPO Tidak diketahui oleh masyarakat umum Siapa yang tahu? Hanya kalangan direksinya Manager yang karyawannya Begitu habis berjual semuanya Saham perdana ini Naik IPO Kemarin terus sampai bertahun Sampai ditutup Desember 2011 yang lalu Saham Telkom dijual di atas Ya Rp10.000 per lembar saham Belinya Rp500 Jualnya Rp10.000 ke atas Untung gak Bapak Ibu? Untung Maka yang melihat ini Yang untung siapa? Yang kaya Yang kaya makin Kaya mereka Yang dapat ilmu ini Saya kasih contoh lagi Tahu yang namanya PT Astra Astra Internasional PT Astra waktu dijual saham perdana Yang beli IPO juga masih murah Rp700.000 per lembar saham Tapi apakah kita tahu Waktu itu ada jual Saham beli IPO-nya Astra masih murah? Beli gak Bapak Ibu? Tidak Tertutup Hanya orang-orang tertutup saja Yang tahu ilmu ini Ya sehingga begitu habis Saham Astra ini terjual Naik IPO Sampailah kemarin Januari 2012 yang ini Saham Astra dijual di atas Rp20.000 Belinya Rp700 Jualnya di atas Rp20.000 untung gak Bapak Ibu? Untung Maka kembali lagi Yang kaya makin Kaya Mereka Yang punya ilmunya Maka ilmu ini curi Bapak Ibu Tak rugi belajar ilmu yang beli IPO ini Bahkan ilmu yang beli IPO ini Lebih bagus ilmunya ketiba kita kuliah Tinggi ilmunya ini Ya Ilmu untuk merubah hidup Ya jadi pelajari nih Bapak dan Ibu Saya kasih contoh lagi Tahu yang namanya Google Google Mbah Google Tahu Mbah Google? Mbahku? Yang suka main Mbah Google gak? Google waktu dijual saham perdanaan yang beli IPO juga masih murah 0,7 sampai 1 USD per lembar saham Ya Tapi tau gak kita? Tahu gak? Seluruh masyarakat dunia Tidak mengetahui ada saham ini yang masih murah Sehingga saham perdanaan Google ini Dua tahun berjalan naik IPO Harga saham Google 50 sampai 100 USD per lembar saham Satu tahun berjalan setelah naik IPO Kembali harganya melambung tinggi 200 sampai 300 USD per lembar saham Dan terus berjalan Sampai kemarin penutupan Desember 2011 yang lalu Saham Google ditutup 780 USD per lembar saham Jadi seadanya kita tau ya Bapak Ibu Waktu itu kita belilah contoh Ah harga saham Google Nah ini 1 USD Kita beli nih 1000 lembar 1000 lembar kali 1 USD 1000 dolar 10 juta uang yang kita tuangkan Tahan ini sahamnya Tunggu dia naik IPO Lepas kemarin sampai penutupan Desember 2011 Harga per lembarnya 780 USD Kita punya ada sebanyak 1000 lembar Maka kita jual Sudah menghasilkan uang 780 ribu USD Yaitu lah 7,8 miliar Belinya 10 juta Jualnya 7,8 miliar Untung gak Bapak Ibu? Untung Maka jutaan orang di seluruh dunia Menjadi milioner Akibat membeli saham Google Tapi Bapak Ibu kita dengar gak? Ada berita yang diumumkan Bahwa orang Indonesia kaya Akibat membeli saham Google? Ada Bapak Ibu? Tak ada Pakainya doang tuh simpah Kita nyaman dulu Tapi sahamnya kita tak tahu Dan kemarin Baru aja Dunia geger Heboh Akibat saham Facebook Naik IPO Naik IPO Tahu Facebook Bapak Ibu? Suka main gak Facebook? Main Tapi tahu gak waktu itu dijual Saham perdana belun IPO-nya Facebook Waktu itu dijual murah juga Dengan harga 0,7-1 USD Doang pulang persaham Ada? Tidak Ya sehingga saham perdana belun ini naik terus sebelum IPO-nya Diharga naik 2 dolar 3 dolar 4 dolar 5 dolar 6 dolar Harga sahamnya naik aja Dulu IPO 6 dolar Dijual Bagi yang tahu caranya membelinya Dapat Ibu ini Maka orang ini beli ya banyak-banyak Seluruh dunia menggorok Bagi yang tahu Kenapa? Karena ini setelah nanti IPO Pasti saham Facebook ini berharga tinggi Benar diumumkan Kemarin terjadi Bulan Mei 2012 ini Saham Facebook naik IPO 40 USD Berlembar saham Maka kembalilah Jutaan orang di seluruh dunia Menjadi milioner Akibat membeli saham Facebook Tapi adakah kita dengar Ada berita menyebutkan Orang Indonesia jadi kaya Akibat membeli saham Facebook Anda dengar Bapak Ibu? Tidak Mainnya doang Padahal berdasarkan hasil analisa Indonesia adalah masuk Peringkat top 10 nomor 1 Terdiri di seluruh Asia komunitas Terbanyak yang bermain Facebook Artinya Rakyat Indonesia Jago ngerumpi Ngerumpi di Facebook Tapi tak ada yang membeli sahamnya Kita yang mempromosikan saham Facebook naik terus Tapi kita yang tak membeli Ya saya gak Bapak Ibu Ya dan ini terjadi 3000 karyawan Facebook ini menjadi milioner Salah satu karyawan Facebook ini patuh Nah dia ini dapat gaji Nah si karyawan Facebook ini tak mau ngambil gajinya Saya mau tukar semuanya gaji dengan saham Bulan besok gaji tukar lagi dengan saham Semua gaji ia tukarkan dengan saham setiap bulannya Sehingga si karyawan ini total sahamnya sudah sebanyak 1,8 juta lembar Naik IPO Maka dilepaslah 1,8 juta lembar Kalikan 40 dolar Itu Bapak Ibu Berapa duit si karyawan ini Maka karyawan ini Dinobatkan menjadi orang kaya baru Ya kan Orang terkaya di dunia Setingkat dengan Oprah Luar biasa Karyawan biasa Menjadi orang terkaya di dunia Komit karena dia tahu ilmunya Ya fokus dia berjuang Biarlah dia berdua Sengsara berkorban untuk makan seadanya Asal dia beri saham banyak-banyak